Jelang kedatangannya ke Indonesia, penampilan seimpati nama yang melejit di Liga Eropa, membuat pelatih Sintayong berseri. Hal ini mengancam posisi pertama arahan di tim nasi Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Nama seimpati nama, begitu harum di kompetisi tertinggi Norwegia. Pemain yang sedang dalam proses naturalisasi bersama tim nasi Indonesia itu, sukses mengantarkan timnya, Viking FK bertingger di papan atas Liga Norwegia. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani Viking FK, seimpati nama selalu tampil dari menit awal untuk mengisi posisi bekiri tim yang berbarkas di Stadion SR Bank Arena tersebut. Viking pun mampu memenangkan 6 pertandingan, 3 hasil imbang, dan hanya merasakan 1 kali kekalahan. Dengan torehan 21 angka, Viking FK pun bertingger di posisi kedua klasemen Liga Norwegia, dan hanya berjarak 2 poin dari sang pemunca klasemen Lail Strom. Nelajitnya seimpati nama bersama Viking FK merupakan kabar baik bagi tim nasi Indonesia yang sebentar lagi akan memperkuat tim Merah Putih. Alasan PSSI melakukan proses naturalisasi terhadapnya memanglah rasional. Usianya di tahun ini baru 24, ia juga bermain di klub papan atas Liga Norwegia. Bermain di area tepi, atribut utama seimpati nama adalah kelihaiannya dalam hal mengirim umpan dan memiliki visi bermain yang apik. Bermain berpostur 180 cm itu memiliki akurasi umpan mencapai 82% per pertandingannya. Atribut tersebutlah yang dibutuhkan Sintayong untuk pengusung sistem bermainnya di tim nasi Indonesia yang mengandalkan kolektivitas. Kedatangan seimpati nama dapat menutup kelemahan tim nasi Indonesia yang sering kebobolan pada bola-bola set-piece. Tak hanya itu, Sintayong yang bermain mengandalkan ball position dengan mengatur bail-up serangan dari lini belakang juga akan terbantu dengan peran pati nama. Kemampuan pas siimpati nama yang di atas rata-rata pemain Indonesia akan mampu memiliki kenyamanan tim nasi dalam melakukan progresi serangan dari belakang. Akan tetapi, dengan datanya seimpati nama yang berposisi sama dengan peratama arhan yaitu di Bekiri, seimpati nama berpeluang besar untuk menggeser posisi peratama arhan di sisi tepi pertahanan tim nasi Indonesia. Hal ini tentu menjadi tugas pelatis Sintayong dalam menentukan komposisi di tim nasi Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman?